Jadi akhir-akhir ini kita terlalu sibuk ngebahas Ukraina Rusia ya, negara orang sampai kita hampir gak nyadar kalau di negara sendiri itu lagi kurang baik-baik saja ya Yang mana ini ada hashtag pray for serang, waduh Ini di kota serang ya, Banten Yang mana terjadi banjir Banjir bandang ya, ini kabarnya seluruh kota itu kebanjiran Istilahnya hal-hal yang jarang terjadi lah gitu Gue juga baru tau gitu, baru denger gitu diserang itu kejadian banjir pas buka Twitter sore ini Jadi ini kabarnya udah dari tadi pagi ya, itunya airnya naik entahlah gue gak ada liat berita juga hari ini Dan airnya semakin deras ini video baru nih, beberapa 40 menit yang lalu, 30 menit yang lalu nih Jadi kondisi diserang itu lagi gak baik-baik saja ya Semoga tadi gue lihat ada yang sampai meninggal juga ketimpa pohon Penonton channel ini tuh ada gak ya, yang dari serang ya Kalau ada ya semoga mereka selalu sehat selalu ya Aman dari itu, aman dari kejadian banjirnya lah gitu ini Ngelihatnya kayak gini lah, waduh Bayangin kita tinggal dekat situ lah Gue pernah sekali hampir hanyut gara-gara banjir kayak gini Jadi gue tau lah gimana sakitnya kena kebanjiran kayak gini Apalagi yang arusnya deras itu, aduh ngeri loh Ini ada lagi nih sebuah video Tolong pak, tolong Yang melihat kami disini, tolong evakuasi kami disini Sudah tidak ada tempat disini pak Sudah seperti lautan disini Aduh, kasihan ya Semoga aja mereka segera dievakuasi Dan gue rasa, kalau nge-scroll lebih lanjut Juga hanya akan mempertontonkan orang kesusahan ya Jadi gue udahin aja dulu videonya gitu Kita berdoa aja semoga orang-orang yang disana Diberi keselamatan ya kan Dan ya, mungkin ini memang udah tanda-tanda lah nih Dimana kemarin di Sumber ada perang Eh, ada gempa Di luar negeri ada perang Di Serang Banten ada kebanjiran kayak gitu Ya, buat kita yang masih hidup tenang-tenang aja Nggak ada kejadian apa-apa Kita harusnya lebih banyak bersyukur ya Karena kita masih selamat, begitu sehatan tosah Jadi ya, sekian dulu yang bisa gue bahas Gimana, mana tau disini ada yang tinggal diserang Atau ada keluarganya diserang Kalau pengen menyampaikan sesuatu Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video lainnya Bye-bye